Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Masih dengan konten membahas detail My Hero Academia Season 5 Episode 1 Dimana timbul beberapa pertanyaan yang merujuk pada apa yang dilakukan Hawks sebenarnya Apakah dia berkianat terus menjadi villain? Terus bagaimana misi dan apa ideologi Hawks yang sebenarnya? Yang pertanyaan ini timbul di Episode 1 kemarin Nah untuk menjawab hal tersebut, kali ini admin akan mencoba menjelaskan tentang misi, skenario, dan ideologi Hawks yang sebenarnya Dan buat kalian yang tidak suka spoiler Sebaiknya kalian tinggalkan video ini dan nonton saja baby sakdu-du-du-du-du Anjir Karena konten ini full spoiler Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar Atun makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Misi Hawks Hawks yang kita kenal sebagai Pro Hero Peringkat 2 Rupanya di Episode 1 kemarin Mengejutkan kita mengenai misinya yang ternyata telah bekerjasama dengan villain Untuk mengacau di tengah kota Yang mengakibatkan Endeavor terluka parah Dan kekecauan yang lumayan di tengah kota Nah akhirnya di Episode 1 ini juga terungkap bahwa Hawks sedang menjalankan misi dari pemerintah Untuk menjadi agen ganda Dimana dalam misinya tersebut, dia ditugaskan untuk bergabung dengan leg of villain Demi kepentingan pemerintah dalam upaya pemberantasan jaringan penjahat di negara Jepang Nah misi Hawks ini mungkin sebagian fans malah terdengar ricik Namun tahukah kalian bahwa Hawks menjalankan misi ini dengan hasil yang sangat bermanfaat dan berhasil menyelamatkan jutaan orang Dimana dari awal dia menjalankan koneksi dengan leg of villain Terus bergabung lagi dengan paranormal liberation Dan berakhir dengan pengetahuan yang dia dapatkan setelah menjalankan persahabatan dengan Lieutenant Twice Sehingga Twice mendapatkan jawaban yang dia inginkan Yaitu jawaban bahwa paranormal liberation Dalam hal ini Shigaraki sebagai pemimpinnya Akan melakukan kudeta dan pemberontakan secara besar-besaran di negara Jepang dalam waktu 4 bulan lagi Guna untuk merusak sistem hero dan menjadikan dia penguasa yang baru Alhasil, setelah mengetahui rencana kudeta paranormal liberation Maka Hawks segera melaporkan rencana tersebut ke Endeavor dan Asosiasi Palawan Untuk menjaga penyerangan paranormal liberation Sehingga secara tidak langsung Hawks berperan penting dalam menyelamatkan satu negara Meskipun dengan cara kotor sekalipun Skenario yang dilakukan oleh Hawks Hawks dengan kecerdasan di atas rata-rata Dan kemampuan quirk yang multifungsi Akhirnya dipercaya memegang skenario untuk menyusupi organisasi kriminal Nah hal ini didukung penuh oleh pemerintah Dan pemerintah dalam hal ini tahu beres begitu Hawks jadi anggota leg of villain Terus jadi paranormal liberation Dan mendapatkan jawaban yang diinginkan oleh pemerintah dan asosiasi hero Bagaimanapun caranya Hawks perlu menciptakan skenario yang berujung keberhasilan Dan akhirnya Lahirlah skenario Hawks yang pertama Yaitu meyakinkan Dabi untuk melancarkan serangan Nommu pada Endeavor Nah awalnya Hawks meminta ke Dabi untuk mengirimkan Nommu normal Namun yang dikirim malah haike Nommu untuk melawan Endeavor Yang dalam hal ini Hawks telah melakukan skenario dengan memanfaatkan Nommu Yang bersifat dualisme hasil Yang memiliki dua hasil berbeda Yang pertama Hawks mendapatkan kepercayaan dari leg of villain Bahwa Hawks telah berdedikasi kepada leg of villain Dengan cara tipuan untuk membunuh Endeavor dengan Nommu Dan hasil kedua Yaitu Hawks jadi tahu bahwa leg of villain Memiliki pasukan Nommu yang berada di tingkat atas Yaitu haike Nommu Sehingga hal ini menjadi informasi yang diinginkan oleh pemerintah Kemudian skenario Hawks yang kedua adalah Menjadi semakin dipercaya oleh leg of villain Atau dalam tanda kutip Sudah beralih ke paranormal liberation Dengan cara meyakini ideologi meta liberation Yang digagas oleh Destro Sehingga Hawks dipercaya oleh Redestro Dan juga mendapat kepercayaan skeptik selaku ahli teknologi dalam paranormal liberation Dan menjadi teman palsu Twice Yang gunanya untuk memanfaatkan kebaikan Twice Dan mendapatkan informasi mengenai rencana paranormal liberation dalam 4 bulan ke depan Wow luar biasa sekali Hawks ini bukan Dan tentu saja Hawks juga berhasil membunuh Twice Yang memiliki tingkatan bahaya yang diakini Dapat menghancurkan satu negara dengan queernya Alhasil semua skenario Hawks yang telah terjadi selama ini Adalah tindakan penyelamatan negara Jepang Dari serangan yang lebih buruk Sehingga Hawks layak disebut sebagai pahlawan yang berperan penting di negara Jepang Ideologi Hawks Dari tadi kita membahas mengenai misi dan skenario dari Hawks Namun tahukah kalian Semua hal tersebut didasari oleh ideologi Hawks Yang jika kalian perhatikan Mungkin akan sangat mind blowing Oke sekarang apa judul dari ideologi Hawks Hawks memiliki ideologi yang dimana impiannya adalah Menjadikan pahlawan memiliki waktu luang yang banyak ketimbang menangani villain Yang jika kita sederhanakan ideologi Hawks ini Adalah bertujuan untuk membuat pro hero menganggur Dan juga entitas villain tak ada lagi Nah loh Ini Hawks terasa apa gimana ya? Oke jadi setelah admin kaji lebih dalam tentang ideologi Hawks ini Simpelnya Hawks hanya menginginkan perdamaian dunia Dengan sedikitnya catatan kriminal yang terjadi Sehingga pahlawan lebih banyak meluangkan waktunya Untuk kepentingan pribadi Ketimbang mengurus persoalan villain Sehingga bisa dibilang Ideologi Hawks ini adalah salah satu konsep Yang berusaha untuk menetralisir kegiatan pro hero Dan mengurangi semaksimal mungkin kehadiran villain Anjay Hawks ini keren sekali ternyata Jika kalian yang penasaran tentang masa lalu dan penjelasan Quirk Hawks Admin telah buat videonya Silahkan singgah jika berkenan Itulah pembahasan kita pada kali ini Sangka apabila ada yang kurang Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya